Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk hari ini kita akan update informasi tentang perkembangan dari tindakan SEJ terhadap BUSD. Jadi ini ada berita yang lagi rame di dunia kripto dan ini menurut saya akan menimbulkan dampak yang luar biasa bahkan akan lebih besar daripada kejadian yang dialami oleh FTX maupun yang dialami oleh Kraken. Karena kita tahu bahwa Binance adalah market terbesar di dunia dan banyak pemain retail yang bermain di market Binance. Kemudian kalau kita lihat di sini BUSD mengalami redemption atau sekitar karena investor panik dengan adanya info negatif tentang SEC akhirnya banyak orang menukarkan BUSD ke koin-koin lain. Jadi kalau kita lihat di sini ada sekitar 360 juta USD Binance yang keluar dari market yang istilahnya ditukarkan oleh orang-orang yang memegang BUSD itu secara terburu-buru, secara panik menukarkan BUSD-nya ke dalam bentuk kripto yang lain. Kalau kita lihat di sini ada berita bahwa pukulan terbaru yang diterima industri kripto dari regulator Amerika menyebabkan kepanikan di stablecoin terbesar ketiga di dunia kripto yaitu BUSD. Jadi kalau kita lihat di sini Paxos. Paxos ini adalah penerbit stablecoin BUSD yang dimiliki oleh Binance. Jadi Paxos ini mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi mencetak aset yang terkait dengan dolar tersebut mulai tanggal 21 Februari. Jadi tindakan ini dilakukan sebagai respon terhadap ancaman tindakan hukum SEC yang menuduh perusahaan yang diatur oleh Departemen Layanan Keuangan New York menjual surat berharga yang tidak terdaftar. Walaupun kita tahu semua bahwa BUSD ini adalah bukan sekuritas tapi dia adalah stablecoin. Tetapi di sini kita melihat SEC merekayasa bagaimana caranya untuk menganggap secara hukum bahwa BUSD adalah sebuah sekuritas atau surat berharga. Kemudian kalau kita lihat di sini dalam pernyataan tanggal 13 Februari perusahaan tersebut menyatakan bahwa Paxos dengan tegas ini secara tegas tidak setuju dengan staf SEC karena BUSD bukanlah surat berharga sehingga tidak masuk dalam perangkap hukum surat berharga secara hukum federal. Tapi walaupun demikian hasilnya kepanikan terjadi di market crypto sehingga BUSD banyak ditukarkan ke poin lain oleh para pelanggan BINEN atau oleh para orang-orang yang memegang BUSD. Kita lihat di sini bahwa BINEN dan BUSD ini dalam suratan sekarang teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini Paxos sendiri menyatakan bahwa cadangan BUSD itu sepenuhnya didukung 1 banding 1 dengan dolar namun hal itu tidak mencegah terjadinya penukaran table coin tersebut secara besar-besaran ke dalam bentuk koin lain. Jadi analis industri menyebutnya sebagai serangan terhadap BINEN yang dilakukan secara diam-diam. Ini seorang analis yang kita lihat di sini bernama The Wolf of All Street ini dia menyatakan bahwa SEC itu bisa memilih stable coin manapun sekarang pada hari ini untuk diserang dan SEC memilih BUSD meskipun Paxos secara perusahaan itu sepenuhnya memenuhi persyaratan atau regulasi yang diinginkan oleh pemerintah Amerika. Jadi ini adalah serangan diam-diam dan salah sasaran terhadap BINEN ini menurut pengamat dari Dunia Crypto yang bernama The Wolf of All Street ini. Kemudian kalau kita lihat peningkatan penukaran besar-besaran BINEN maaf peningkatan besar-besaran secara besar-besaran dari BUSD ini menyebabkan penurunan pasokan sekitar kalau kita lihat di sini sekitar 2,2% jadi sebelum pengumuman dari SEC tersebut terdapat di market sekitar 16,15 miliar BUSD yang beredar tetapi dalam 12 jam terakhir jumlah itu telah berkurang menjadi 15,79 jadi sekitar 360 juta dolar BUSD ini ditukarkan atau dilarikan ke dalam bentuk kripto yang lain oleh para pemain di dunia kripto karena adanya ketakutan dengan adanya ancaman dari SEC terhadap BUSD sehingga kalau kita lihat di sini di chat ini untuk BUSD mengalami penurunan luar biasa untuk supply di pasarnya, di marketnya kemudian selain itu juga di sini dinyatakan di artikel ini bahwa arus keluar dari BINEN juga meningkat ketika investor bereaksi terhadap berita tersebut jadi data dari Nansen menunjukkan bahwa terjadi lebih dari 830 juta USD arus keluar dari BINEN dalam waktu 24 jam jadi aktivitas berusaha pada tanggal 13 Februari ini menandai itu adalah arus keluar terbesar dari BINEN sejak bulan November kalau kita lihat juga BINEN sedang diuji karena kita lihat di sini BUSD itu adalah merupakan aset cadangan terbesar kedua yang dimiliki oleh BINEN setelah BUSD jadi dengan sekitar 13,4 miliar BUSD dalam cadangan untuk aset BINEN kemudian notable coin juga menyumbang sekitar 22% dari total kas BINEN jadi kalau kita melihat di sini kalau seandainya BUSD dianggap sekuritas maka ini akan bisa sangat berdampak fatal bagi BINEN bahkan bisa menyebabkan kehancuran bagi operasional dari exchange BINEN dan ini akan berdampak sangat kuat sekali sangat keras sekali kepada komunitas dunia kripto jadi saya melihat di sini ada permainan dari tangan-tangan yang tidak terlihat terutama dari kalangan penguasa uang fiat selama ini yang merasa terancam dengan eksistensi keberadaan BINEN terutama secara umum adalah dengan eksistensi dunia kripto yang semakin hari semakin menguat dan bahkan akan bisa mengancam para penguasa dunia lama terutama yang berkuasa di wilayah uang fiat tapi di sini kalau kita lihat CZ sebagai CO dari BINEN berusaha menenangkan masanya dia menyatakan bahwa food itu hanya bercepat sementara jadi ini ada semacam kalau kita lihat ada rekayasa luar biasa dari SEC di backing oleh pemerintahan Amerika untuk menghancurkan BINEN dan kita lihat BUSB juga dalam ancaman luar biasa teman-teman kita berdoa saja semoga BINEN tidak collab karena kalau sampai collab maka akan mengaruhi besar sekali terhadap dunia kripto demikian untuk update informasi ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua tetap semangat walaupun kondisi hari ini kurang kondusif bagi dunia kripto sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh